Lembaga survei SMRC merilis survei Capres terbaru Ganjar, Prabowo dan Anis masih bersaing ketat hingga saat ini. Dalam survei terakhir SMRC dengan simulasi tertutup 3 nama dan margin of error 3,3% jika pemilihan presiden diadakan ketika survei dilakukan 23 hingga 24 Mei 2023 dan yang bersaing hanya ada 3 nama Ganjar, Prabowo dan Anis maka hasilnya sebagai berikut saudara. Bakal Capres yang diusung PDIP dan P3 Ganjar Pranowo dengan elektabilitas di angka 35,9% Bakal Capres yang sementara ini dimajukan oleh Gerindra dan PKB Prabowo Subianto di angka 32,8% Sementara bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anis Baswedan di angka 20,1% dan ada 11,3% yang tidak tahu atau tidak menjawab. Dukungan 35,9% Kemudian Prabowo Subianto 32,8% Kemudian Anis Baswedan 20,1% dan ada 11%, 11,3% yang belum tahu. Antara Ganjar dengan Prabowo ini selisihnya hanya sekitar 3%, itu artinya tidak signifikan. Secara statistik tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan siapa yang unggul. Walaupun Ganjar angkanya sedikit di atas begitu, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat untuk mengatakan Ganjar unggul dari Prabowo. Kemudian kalau Anis memang kita bisa yakin ya, Anis ada di posisi nomor 3, di bawah Ganjar dan Prabowo.